kemudian apa penyebab tulul amal Alimamul Ghazali radiyallahu anhu dalam kitab Ihya 4 halaman 441 dia menjelaskan i'lam anna tulul amal lahu sababani ketahuliah oleh kamu bahwa sesungguhnya tulul amal ya merasakan akan hidup selalu itu mempunyai dua sebab tulul amal ini sebabnya dua perkara yang pertama Al-Jahlu kebodohan kebodohan yang pertama karena bodoh karena bodoh 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 karena bodoh ngukut bodoh nah ini karena kebodohan yang kedua wala akhar hubbud dunia karena cinta kepada dunia nah ini dua perkara ini penyebab timbulnya penyakit tulul amal ya panjangnya angan-angan hidup kebanyakan penghuni neraka dan kebanyakan menjeritnya para penghuni neraka nadi di neraka min saufa karena saufa apa saufa itu menunda-nunda ngengke ngke ngke weh ngke weh ngke di ayakene isu di ayakene bulan harup di ayakene kawas umurnu manih nasorangan tapi kan nangtuken ngke deh nah itu jadi kebanyakan penghuni neraka kata imam lho gazali r.a kebanyakan ahli neraka dan ya menjeritnya mereka di dalam neraka karena sebab saufa karena sebab saufa apa saufa itu menunda nunda ngke weh gesal se ayin ama keri weh marukanan beki kaharubte beki sal se beki riwe angke weh ges ges jagur ger-geringkene ges hese ya beda jagur hese kewe ges nyal se dulu ya gitu tadi-tadi jadi sabab di rumah di akhirat di neraka koko cayaka na'udhu bila ya yakuluna wah husna min saufa mereka berkata aduh alaka sedihnya aku karena dahulu suka menunda nunda kebaikan ya ya Allah di ngke ngke kah di atas kekaduh di akhirat wal musawif wal miskin la yadri anna ladhi yadu ila taswif al yawma huwa ma hu gadad orang orang yang menunda nunda al miskin yang sangat di kasihani pikarun nyaud la yadri dia tidak tahu anna ladhi sesungguhnya yang yadu mengajak ngajak itu al ladhi kepadanya ila taswif kepada menunda nunda kebaikan al yauma pada hari ini huwa itu al ladhi ma hu besertanya ghodan hari esok penyakit terjadi ayena esokan datang di bakal babar barengan di manihana di esok di esok di esok di tapi kan dan pastinya bertambah itu taswif penyakit menunda nunda kebaikan dengan dengan lamanya waktu kuat dan bertambah kuat warusuhan dan bertambah menancap di dalam hatinya oh beki pagah ngengke ngengke nate ya ayena ngengke ngengke isokante ngengke ngengke beki pagah di ngengke kente di ngengke kente beki pagah etah hayang ngengke ngengke nate lain beki hengker beki kuat ini akibat suka menunda nunda masyaallah ya jadi penyebab tulul amal adalah dua perkara yang pertama kebodohan yang kedua cinta kepada dunia bodoh bagaimana manusia itu suka membiasakan kepada masa mudanya bagaimana orang yang muda kadang-kadang dia menganggap jauh kematian karena kepemudaannya karena ngorak piraku maut korake ayah piraku ayah itu masih etah maut sabar umur 40 100 ngorak 20 tahun ah piraku dah ayah piraku bodoh datang na maut irah terjadi maut kudungan daguan umur kalau itu itu untuk maut tengah daguan umur bisa terjadi ini kebodohan ini bodoh karena si bodoh dia itu suka menganggap jauh kepada dekatnya kematian masyabab serta kepemudaannya dan tidak memikirkan si miskin orang yang harus dikasihani pikarunyaan dia jelmat ngukut bodoh pikarunyaan sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang tua di negerinya jika dihitung maka pasti mereka kurang dari 10 orang coba ya dia umurnya 100 tahun 80 paling paling 80 ayat 80 maka rakyat Alhamdulillah si peranjang Yusua amin ayat 80 artinya apa 80 bisa dihitung ku jari bisa dihitung sama jari artinya apa yang masih muda banyak yang sudah mending buktinya yang tuanya sedikit ngarurak ini kesemamu karena gitu kalau dihitung 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 lo bakeneh nu maut ngorakeneh tibatan nu maut ges kolot berarti ngarurakene ges maut imam gosalik itu mengapa orang-orang yang tua sedikit yang 100 tahun gak ada yang 9 tahun udah sangat jarang ya paling badar 80 tahun juga sudah jarang sa RT numur 80 tahun samara orang kira-kira mana PRT PRW itu itu mana PRW itu itu sa RW numur 80 tahun samara orang bisa dihitung Sampai-sampai meninggal satu orang yang tua sebelum orang yang tua itu dia itu meninggal dia telah mengalami ya orang-orang yang muda mungkin seribu orang yang muda sudah meninggal ayah orok maut piraku orok maut kita pakai piraku muda kira-mau piraku kita seolah-olah ya tidak akan ter ini karena kebodohan karena si bodoh ayah jelma yang umur 100 tahun pasti dia mengalami kematian anak-anak yang umur di bawahnya mungkin bisa sampai seribu anak yang meninggal dulu mendahulunya dia umur 100 tahun seperti itu dia itu terkadang menganggap jauh kematian karena sehat sehat di ckb sehat penyakit seolah-olah kematian ini tidak akan datang karena sehat padahal akan datang datang dia menganggap jauh akan terjadi kematian secara dadak dadakan barukananku maha kamari wkajantananku maha bapak wali kota leres rek hutbah ke masjid menangkana jag-jag secara dohir meninggal saya tapi di masjid masya Allah luar biasa rek salat jumat masya Allah luar biasa meninggal di masjid mau sembah yang mau hutbah luar biasa contoh itu penindir biasa ada jag-jag itu dipayang biasanya lirat tapi buktinya maut kurang berkata balik di dia asing beranjang umur amin aduh gak ada nyata si bodoh gara-gara si bodoh ya wakadiyasab idul maut wakadiyasab idul maut alisihatihi wakadiyasab idul maut masya Allah kalau dijelaskan ke Imam Ghazi saya jendre jendre supaya orang ingatkan rek balik ingatkan maut gitu ingat karena rek hirup ingat karena rek hirup kehadiran diantara keuntungan diantara ingatkan panjang sebab tulul amal mudah-mudahan mudah-mudahan diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala hati udang dibersihkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak panjang panjang hati diantara tulul amal amin ya rabbal alam wallahu alam israf ilaih merjual maaf subhanahu wa ta'ala